Rani Nurfitri tersangka kasus penculikan dua anak, Salwa dan Salma mengaku tidak bermaksud melakukan aksi penculikan. Menurut keterangannya, Rani hanya ingin berwisata bersama. Rani mengaku merasa kasihan pada Salwa dan Salma. Rani menilai keduanya dalam tekanan dan kurang kasih sayang dari orang tua. Namun hingga saat ini polisi masih mendalami motif penculikan. Sejauh ini polisi belum menemukan adanya indikasi penculikan terencana. Rani dijerat pasal penculikan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibat perbuatannya, Rani menghadapi ancaman hukuman pidana penjara 9 hingga 12 tahun penjara. Bisa amankan. Inisial R ini bisa kita amankan kemarin di tempat persembunyiannya. Dan sampai saat ini kita akan mendalami lagi motif apa yang mulai terbelakangi melakukan.